SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru gelar seminar program guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Rabu Siang. Langkah ini sangat relevan dengan inovasi kurikulum merdeka karena membuat siswa bisa lebih produktif. Terlebih sekolah ini mempunyai program sekolah peminatan mulai dari sains sampai tahvis. Ini memang sangat simpon sekali dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka ini sangat simpon sekali. Apalagi sekolah kita ini adalah sekolah yang unik, tidak ada sekolah lain. Sekolah kita ini seperti jurusan, ada kelas peminatan, ada kelas digital, sains, kelas sains, kelas bahasa, kelas tahvis. Nah ini sangat cocok sekali, akhirnya memang ending ini anak-anak ini akan menghasilkan produk, itu yang diharapkan. Salah satu peserta seminar berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas guru, sesuai dengan visi misi sekolah menjadi guru yang unggul dan berprestasi. Harapannya kami sebagai guru-guru bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran karena kita menginginkan sekolah ini kan sesuai dengan visi misinya unggul dan berprestasi. Jadi kita harapkan kami juga sebagai guru bukan hanya siswa yang berprestasi, tapi juga gurunya memperbaiki dalam sistem pembelajaran menjadi guru yang unggul dan juga berprestasi. Narasumber Suhaimi yang juga merupakan dosen pasca sarjana Universitas ULM mengatakan, lewat program STEAM ini diharapkan pembelajaran bisa mengaktifkan semua potensi yang dimiliki siswa. Bisa meningkatkan mutu dan daya saing siswa ketika sudah lulus dan membuat alumni semakin produktif. Jadi STEAM ini memang pola pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, menitode pembelajaran yang mengarahkan kepada pembelajaran, memastikan bahwa pembelajaran itu dilakukan secara saintifik. Artinya, dulu waktu pendapat para ahli menyebutkan bahwa pembelajaran itu memang harus dilakukan, dialami oleh siswa. Dengan STEAM ini diyakinkan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu dapat mengaktifkan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Program STEAM sendiri merupakan pembelajaran yang menekankan pendekatan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika untuk mengatasi masalah. Banwa TV Kota Banjarbaru melaporkan.